Harpe Mois masih berada dalam tahanan di rumah tahanan Salemba setelah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus yang melibatkan dugaan korupsi di PT Timah serta tindak pidana pencucian uang TPPU. Penahanan Harpe Mois dimulai sejak tanggal 27 Maret 2024 melalui pernyataan dari kuasa hukumnya, Haris Arthur Hedar, disampaikan bahwa Harpe Mois dalam keadaan baik selama masa tahanan tersebut. Penegakan hukum terhadap kasus yang melibatkan Harpe Mois terus berlanjut dengan proses penyelidikan dan persiapan untuk pengadilan yang akan datang. Keterbukaan mengenai kondisi dan proses hukum yang dijalani oleh Harpe Mois menjadi penting dalam memastikan transparasi dan keadilan dalam penanganan kasus ini. Sebagai istri, Sandra Dewi telah diberikan izin untuk mengunjungi Harpe Mois yang sedang ditahan di penjara. Kehadiran Sandra Dewi sebagai pengunjung menunjukkan dukungan moral dan emosional yang penting bagi Harpe Mois selama masa tahanan. Kemampuan untuk melakukan kunjungan ini juga mencerminkan perlunya dukungan keluarga dalam menghadapi situasi sulit seperti ini. Kunjungan tersebut dapat memberikan Harpe Mois sedikit kenyamanan dan dukungan dari lingkungan terdekatnya di tengah-tengah proses hukum yang kompleks dan menuntut. Keberadaan Sandra Dewi dalam kunjungan tersebut juga dapat dianggap sebagai upaya untuk menjaga hubungan personal dan menyampaikan pesan solidaritas di antara anggota keluarga yang terlibat dalam kasus ini. Pastinya karena saat ini sudah dapat besuk ya, jadi beliau pastinya sudah pernah membesuk, tutur Haris Arthur Hedar. Selain Harpe Mois, kondisi Sandra Dewi juga jadi sorotan. Akun Instagram Sandra Dewi sempat menghilang. Meski sudah kembali muncul, akun tersebut sama sekali tidak memajang foto atau video. Begitu juga channel Youtubenya yang kosong tanpa konten. Awalnya dalam keadaan menurun, namun saya melihat adanya peningkatan yang positif seiring berjalannya waktu. Saya optimis bahwa keadaan akan semakin membaik di masa yang akan datang. Saya yakin bahwa Bu Sandra akan memberikan pernyataan kepada media sebagai langkah untuk mengkomunikasikan perkembangan terbaru dalam situasi ini. Saya berharap bahwa dengan memberikan pernyataan tersebut akan ada pemahaman yang lebih baik dari publik mengenai kondisi dan proses yang sedang dijalani oleh Harpe Mois, serta dukungan yang diberikan oleh keluarga. Semoga dengan keberadaan pernyataan tersebut akan tercipta kesempatan untuk menyampaikan pesan-pesan positif dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Haris mengatakan bintang sinetron berusia 40 tahun itu dipastikan tak akan membiarkan suaminya melewati masalah sendirian. Setelah suaminya ditetapkan sebagai tersangka, Sandra Dewi mengurangi aktivitas di luar rumah, apalagi ia juga harus menjalani serangkaian pemeriksaan terkait kasus TPPU. Tentu saja, kasus ini telah memberikan dampak yang signifikan pada aktivitas sehari-hari Harpe Mois. Dengan adanya situasi hukum yang kompleks, konsentrasinya terbagi dan hal ini menghambatnya untuk melakukan aktivitas apapun. Haris Arthur Hedar menegaskan bahwa Harpe Mois belum dapat melanjutkan rutinitasnya seperti biasa, karena fokusnya terpusat pada penyelesaian kasus hukum yang sedang dihadapinya. Kondisi ini menunjukkan betapa seriusnya dampak yang ditimbulkan oleh proses hukum terhadap kehidupan sehari-hari seseorang, di mana gangguan tersebut dapat mengganggu produktivitas dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan demikian, penting bagi pihak terkait untuk menangani kasus ini dengan sebaik-baik mungkin, agar proses hukum dapat diselesaikan dengan cepat dan adil, sehingga Harpe Mois dapat kembali menjalani aktivitasnya dengan normal. Aktris berusia 40 tahun itu memilih fokus mengurus anak-anaknya. Anak-anak saat ini dalam perawatan Busandra, semua baik-baik saja, ucap Haris Arthur Hedar.